Intro Hai hai hai, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kecerdasan emosional dalam kaitannya dengan satu topik yang sekarang ini viral yaitu filosofi stoic Kayaknya kalau kita bicara tentang filosofi stoic ini gak seru kalau kita gak membahas satu buku yang sejak tahun 2019 sempat menjadi buku yang populer yaitu bukunya Henry Manampiring, Filosofi Teras kalau kita melihat dari bagian prakatannya sebenarnya menarik karena buku ini ditulis oleh Henry Manampiring yang tidak dalam kondisi bagus Henry bercerita bahwa dia adalah orang yang dulunya sangat negative thinking dan seringkali melihat segala sesuatu dari sisi negatifnya hingga akhirnya hidupnya gak puas dan akhirnya ketemulah sama psikiater dan dia didiagnosa major depressive disorder wow, udah depressive major lagi berarti serius banget dan akhirnya kemudian dia dikasih obat ya agak lumayan lah tapi yang membuat hidupnya betul-betul akhirnya mengalami perubahan adalah ketika Henry bercerita dia diinspirasikan oleh seorang filosof yang juga saya sukai sebenarnya saya seringkali menonton videonya yaitu Massimo Pigliucci ahli filsafat dari New York yang tulisan-tulisannya luar biasa, pemikirannya juga luar biasa yang menarik adalah bukunya How to be a stoic kemudian menginspirasi seorang Henry Manampiring untuk berubah dan akhirnya kemudian perubahan dalam sikap hidupnya itulah yang kemudian dia tuangkan dalam buku Filosofi Teras ini by the way, di awal dari buku Filosofi Teras ini juga dijelaskan sedikit mengenai apa sih sebenarnya disebut dengan filsafat stoic ini yang jelas filsafat stoic ini pertama-tamanya diinspirasikan oleh seorang filsuf yang dulunya adalah seorang saudagar yaitu Zeno Zeno ini adalah seorang yang aslinya dari Siprus di sekitar Turki di bagian selatan dia berdagang, dia berlayar, suatu hari kapalnya karam sehingga akhirnya dia terdampar di Athena so ketika dia terdampar itulah kemudian suatu ketika Zeno berjalan-jalan ke toko buku yang ada di Athena dan dia tertarik dengan buku-buku Filosofat dan dia bertanya kepada pemilik toko bukunya di mana dia bisa bertemu para filsuf itu pemilik toko buku kemudian menunjuk waktu itu karena pas ada seorang filsuf yang lewat yaitu Krates dan akhirnya kemudian dia mengikuti Krates dan sejak itulah Zeno kemudian belajar Filosofat nah dari belajar dan belajar akhirnya kemudian Zeno mengembangkan konsep Filosofatnya sendiri yang kemudian diajarkan di bangunan-bangunan kalau kita ingat dulu kalau di Athena itu kan pilar-pilar dan itu ada terasnya dan disitulah Zeno mengajar makanya kemudian buku ini menyebut istilah Filosofi Teras karena Zeno memang mengajarnya di teras-teras yang berpilar gedung-gedung besar dan disitulah dia menyebarkan ide-idenya tentang Stoisisba itulah awal cikal bakal pemikiran tentang Stoi itu nah buku ini terdiri dari beberapa bab bab pertamanya adalah bercerita tentang survei kekhawatiran nasional yang menarik adalah 63% dari surveinya Henry mengatakan bahwa orang khawatir mau apapun situasinya yang kaya khawatir dengan uangnya yang jomblo juga khawatir yang meningkat khawatir pokoknya rata-rata orang punya kekhawatirannya sendiri dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal tentang betapa pentingnya Stoi di masa modern ini nah di bab yang kedua Henry bercerita tentang bagaimana kita ini diajari untuk berpikir positif berpikir positif yang sebenarnya kadang-kadang bisa kebablasan karena ketika kita mengalami masalah seringkali kan kita bertemu sama orang yang kemudian kasih nasihat begini ayo dong lu berpikir positif dong sehingga kalau kita perhatikan belakangan ini muncul istilah yang namanya toxic positivity dimana kata-kata afirmasi positif kadang-kadang kebablasan dan itulah yang kemudian dihindari di dalam pemikiran Stoi ini bahwa kadang-kadang berpikir positif itu bisa membuat kita tidak melihat realita yang sesungguhnya nah yang menarik adalah buku ini bercerita bahwa sebenarnya tujuan dari Stoi itu ada dua pertama-tama adalah bagaimana kita mengontrol emosi-emosi negatif kita nah disini lah kemudian menarik karena kalau kita bicara mengenai emosi negatif kita berbicara mengenai kecerdasan emosional makanya buku filosofi teras ini adalah buku yang sebenarnya punya sumber inspirasi yang sama karena kalau kita perhatikan filosofinya kecerdasan emosional sebenarnya juga banyak terinspirasi oleh filosofi Stoi jadi tujuan pertama-tama dari filosofi Stoi ini adalah satu supaya kita tidak banyak diganggu oleh emosi-emosi yang negatif yang kedua adalah bicara mengenai membangun nilai-nilai luhur jadi ada empat nilai luhur yang dikembangkan di dalam filosofi Stoi yang pertama adalah kebijaksanaan yang kedua adalah kecucuran yang ketiga keberanian dan yang keempat adalah kemampuan untuk menahan diri atau mengontrol diri kita nah di babak berikutnya buku ini kemudian mulai membahas mengenai dua pilar utama di dalam filosofi Stoi yang juga diajarkan oleh profesor seperti Massimo Pigliucci yang pertama adalah bagaimana kita menyelaraskan diri kita dengan alam seringkali yang terpikirkan oleh kita adalah bermeditasi, beryoga bukan seperti itu tapi yang dimaksud di dalam filosofi Stoi adalah kamu mesti tahu ciri khas dirimu sebagai manusia yang membedakan dari binatang dari makhluk yang lain itu apa sih nah menurut filosofi Stoi pertama-tama adalah karena kamu bisa berpikir nah kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk merenungkan itulah yang menjadi bagian utama makanya seringkali apapun yang kita alami dalam kehidupan kita adalah hasil dari proses kita berpikir bagaimana caranya kita mengartikan nah itulah sebabnya sebenarnya bicara tentang filosofi Stoi adalah bicara mengenai kita mulai mendisiplikan pikiran kita misalnya pada saat ketika kita menghadapi kemacetan pada saat ketika kita kena PHK pada saat ketika kita mengalami ketidakkeberuntungan nah bagaimana caranya berpikir? nanti di babak berikutnya juga di buku ini dibahas mengenai hal itu dan bagian dari nature kita berikutnya adalah menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial tapi kalau kita bicara tentang makhluk sosial sebenarnya bukan cuma manusia saja cuma memang dikatakan bahwa tingkat sosialisasinya kita sebagai manusia itu jauh lebih kompleks dan adalah sangat penting kemampuan kita untuk belajar bersosialisasi karena dari pembelajaran kemampuan kita bersosialisasi itulah yang sebenarnya memberikan kepada kita banyak pemaknaan dan membuat kita bertumbuh by the way, yang menarik juga dari pilar utama dari stock ini adalah kemampuan kita untuk tahu mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan nah, story kemudian mengenal dua istilah yang menariknya itu preferred indifference dan unpreferred indifference apa itu? jadi kalau preferred indifference itu adalah sesuatu yang kamu harapkan, kamu senang ketika itu terjadi syukur-syukur kalau itu bisa terjadi misalnya contoh, kamu lahir di keluarga yang kaya menyenangkan dong, syukur-syukur bisa terjadi kamu diterima keperguruan tinggi yang semua orang ingin sekolah di situ senang dong, kamu dapat beasiswa, wih happy banget syukur-syukur bisa dapat, kalau nggak dapat yaudah gitu so, itu preferred indifference tapi juga ada yang namanya unpreferred indifference ya, kalau bisa sih jangan sampai terjadi lah misalnya sakit, misalnya mendapatkan kecelakaan kan kita nggak pingin, tapi bagaimana kita bisa menolak kadang-kadang itu bisa terjadi, iya nggak? nah, kemudian muncul istilah dikotomi control bahwa ada yang bisa kita kendalikan ada yang di luar kendali kita sama sekali misalnya contoh, yang bisa kita kendalikan adalah kata-kata kita, sikap kita, perbuatan kita ada juga yang di luar kendali kita reputasi kita, harta kita, mungkin di luar kendali kita nah, yang menarik di buku ini sebenarnya adalah Henneman Ampiring, kemudian memperkenalkan ada yang disebut dengan trikotomi bahwa ada hal yang separuhnya bisa kamu kontrol separuhnya di luar kontrolnya kamu misalnya contoh, kalau Anda adalah mahasiswa kita bisa berusahakan supaya misalnya skripsi kita atau laporan, atau tugas yang kita kumpulkan ke guru itu kita usahakan, kita buat sebagus-bagusnya dan kamu serahkan, usahamu adalah sampai di sana tetapi soal bagaimana guru itu memberikan nilai gurunya moodnya lagi bagus atau enggak itu akan sangat bergantung kepada si guru itu di luar kendali kamu kalau di tempat kerja ketika kita membuat tugas dan pekerjaan kita yang bisa kita lakukan adalah melakukan usaha kita sebaik-baiknya tapi soal hasilnya bagaimana penilaian kadang-kadang itu di luar kendali kita atau misalnya contoh, buat teman-teman yang jualan ketika kita jualan kita bisa berusaha kata-kata kita, cara kita, teknik kita tapi ketika kita sudah mengatakan itu kepada customer kita customer kita mau beli atau tidak itu sangat bergantung kepada dia iya kan? nah ini yang disebut dengan trichotomy dengan memahami ini filosofi stoik kemudian mengajarkan kepada kita untuk dengan ikhlas menerima hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan dan berusaha semampu kita apa yang bisa kamu kendalikan salah satu contoh yang kemudian dibahas di dalam buku ini adalah contoh ketika sedang berjalan eh tiba-tiba sepatu kamu nginjak e-e-nya kucing yang tidak bisa kamu kontrol adalah kejadian itu sudah terjadi tapi apa yang bisa dikontrol? mungkin ya kita bisa aja marah-marah kita bisa kesel-kesel dan kita bisa maki-maki kucing tersebut nah dengan demikian kita tahu bahwa ada hal yang bisa kendalikan kontrol dan ada yang tidak bisa dikontrol dan itulah yang kemudian berpengaruh besar kepada bagaimana kita menyikapi bagaimana kita memaknai salah satu bab di dalam buku Fisal Sofitras ini membahas mengenai cara kita memberikan interpretasi atau cara kamu memaknai apa yang terjadi itu akan punya pengaruh besar terhadap responmu, perasaanmu maka ada yang disebut dengan kejadian dan ada yang namanya interpretasi otomatis atas apa yang terjadi nah interpretasi otomatis adalah apa yang langsung kemudian terpicu di pikiran kita ketika kejadian itu terjadi misalnya contoh tiba-tiba kamu berada di tengah kemacetan kadang-kadang interpretasi otomatis yang bisa terjadi adalah ini, habis-habisin waktu ini kapan sampainya dan kemudian yang terjadi adalah kita marah-marah kesel, jengkel di dalam kendaraan kita nah yang menarik adalah ada alternatifnya yang disebut dengan interpretasi rasional adalah bagaimana kita menggunakan pikiran kita untuk memaknai kejadian itu secara berbeda misalnya balik lagi kejadian macet tadi yaudah kita gak bisa ngapai-ngapai rasional kita kemudian kita berkata ya sudah dalam situasi seperti ini kalau misalnya di dalam bus atau misalnya kalau kita berada di mobil misalnya kita bisa melakukan hal-hal yang lain bisa membaca e-book atau mendengarkan atau menyimak sesuatu yang berbeda bahkan mengerjakan tugas atau kalau kita misalnya di motor mungkin kita bisa mendengarkan musik intinya adalah interpretasi rasional kita bisa mencoba untuk memaknai sesuatu secara berbeda dan ini menarik karena filosofi stock ini kemudian mulai memberikan kepada kita semua pemahaman semua kejadian semua peristiwa yang kita alami itu pada dasarnya adalah netral bebas nilai tapi cara kita berpikir cara kita memberikan interpretasi itulah yang akhirnya membuat kita bahagia atau membuat kita menjadi sengsara makanya di dalam filosofi stock ini banyak dipahas bagaimana caranya kita bisa memaknai sebuah kejadian atau sebuah peristiwa dan menyadari cara kita memaknai itulah yang akhirnya menentukan bahagia tidaknya diri kita di dalam berbagai kejadian itu apalagi untuk hal-hal yang di luar kendali kita nah di bagian-bagian terakhir dari filosofi stock ini juga akhirnya diberikan beberapa tips termasuk salah satu tips yang menarik adalah supaya kita nggak berpikir negatif atau kemudian akhirnya ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan lantas kemudian kita marah-marah adalah kita belajar untuk mengantisipasi kejadian itu makanya ada satu prinsip yang disebut dengan premeditatio malorum artinya kita belajar untuk di dalam pikiran kita mengantisipasi atau membayangkan sebuah skenario atau hambatan atau tantangan terjadi bukan berarti negative thinking loh ya tapi bagaimana kita membayangkan seandainya misalnya kita mengalami sebuah pengalaman yang tidak enak ketika kita menghadapi tantangan ketika kita menghadapi hambatan nah bagaimana respon kita apa yang akan terjadi ketika kita menghadapi situasi itu nah ini yang disebut dengan premeditatio malorum semakin kita mengantisipasi kejadian itu semakin kita bisa memikirkan kejadian buruk itu kita udah siap pada saat ketika kejadian buruk itu terjadi kita udah nggak kaget-kaget lagi intinya kurang lebih seperti itu yang menarik juga adalah ada tips yang disampaikan di dalam buku ini yang sebenarnya bukan filosofis toy tapi ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan prinsip-prinsip bahwa kejadian emosional ya ini pada saat ketika kita menghadapi satu kejadian peristiwa gunakan prinsip star atau prinsip bintang pertama-tama ketika kita menghadapi situasi kondisi yang tidak menyenangkan S stop dulu berhenti dulu jangan langsung merespon berikutnya T adalah pikirkan intinya adalah menyadari bagaimana caranya kita memikirkan situasi itu dan yang menarik adalah A assess bagaimana kita menilai pikiran kita sikap kita tindakan kita menolong nggak membantu kita nggak membuat kita lebih bagus nggak menghadapi kejadian atau peristiwa yang terjadi lantas kemudian muncul yang namanya respon bagaimana cara terbaik kita menikapi kejadian atau peristiwa itu dan teknik star ini ini adalah teknik yang langka yang praktis yang kita bisa terapkan dalam berbagai kejadian peristiwa yang kita alami misalnya contoh pada saat ketika kita mau keluar dari rumah eh tiba-tiba hujan bagaimana caranya stop dulu bagaimana kita menyikapi bagaimana cara terbaik untuk berpikir tentang kejadian itu kemudian kita menilai respon gue udah bagus nggak terhadap kejadian itu apa yang semestinya aku lakukan dalam situasi itu baru kemudian kita melakukan yang namanya respon teknik star ini sebenarnya adalah teknik yang sangat EQ banget karena di dalam kecerdasan emosional salah satu pelatihan terpenting adalah jangan langsung merespon apalagi dalam situasi yang tidak menyenangkan bagaimana caranya kita stop dulu bahkan kalau di kecerdasan emosional dilatih yang namanya jeda 6 second berhenti dulu minimal 6 detik terhadap sebuah kejadian supaya kita nggak terbajak supaya respon kita nggak menjadi respon yang negatif menarik banget ya ada kemiripan antara kecerdasan emosional dengan filosofi star ini intinya adalah sebenarnya dengan mempraktekan star ini sebenarnya kita juga mempraktekan kecerdasan emosional cuman memang dalam buku ini tidak secara spesifik disebutkan istilah kecerdasan emosional tapi sebenarnya ini menurut saya adalah buku yang sangat EQ banget nah di bagian-bagian terakhir dalam buku ini sebenarnya lebih banyak dikupas mengenai bagaimana mengaplikasikan filosofi stoik dalam kehidupan kita yang lebih luas misalnya contoh di dalam parenting bagaimana sekarang ini kan berkembang yang namanya fixed mindset dan growth mindset nah bicara mengenai growth mindset sebenarnya sangat dekat dengan bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang kemungkinan bahwa kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang final tapi bahwa di dalam kehidupan kita masih ada kemungkinan masih ada pilihan-pilihan kita memang kita nggak bisa mengontrol anak kita itu lahirnya IQ-nya seperti apa tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita mengajari mereka nah yang menarik di buku ini adalah bagian-bagian terakhir lebih kepada aplikasinya bagaimana kita menikapi orang-orang nyebelin orang-orang yang bikin kita susah nah yang menarik adalah filosofi stoik dengan mengikuti apa yang dikatakan oleh efektitus itu sebenarnya juga mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang nyebelin orang-orang yang bermasalah sebenarnya juga memberikan pelajaran kepada kita dan buku filosofi stoik ini juga mengajari kita bagaimana caranya menghadapi kematian bagaimana kita belajar bahwa kematian adalah sesuatu yang di luar kendali kita ya enggak kita tidak pernah tahu kapan expiry date-nya kita tapi sebelum kita dipanggil Tuhan nah kita bisa mengoptimalkan itu itulah yang bisa kita kendalikan dan yang bagian terakhir dari filosofi teras ini membicara mengenai bahwa kita adalah bagian dari dunia ada kutipan yang menarik ketika Socrates ditanya dia berasal dari mana dia tidak mengatakan dia dari Athena nah dia tidak mengatakan dia dari Korintus dia mengatakan aku adalah warga dunia maka filosofi ini kemudian mengajarkan kepada kita bahwa kita bagian dari dunia kita berkontribusi buat dunia dan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan betul kita mungkin enggak bisa mengendalikan segala sesuatu tapi kita bisa berkontribusi untuk itu dan yang menarik dari buku ini sebenarnya adalah banyak tips-tips sebagai langkah praktis apa yang bisa kita lakukan well ini beberapa intisari yang bisa kita simpulkan dari buku filosofi teras yang menurut saya mengajarkan kepada kita juga bahwa bagaimana kita mempraktekkan kecerdasan emosional dengan menggunakan filosofi story ini memang kalau kita lakukan analisa dan kalau kita berpikir kritis ada banyak hal yang sebenarnya mau disampaikan melalui buku ini tapi karena keterbatasan buku ini aja bukunya udah tebal gitu tapi akhirnya karena banyak hal yang mau dikupas sejadinya gak bisa mendalam tapi yang luar biasa yang dilakukan Handi Manampiri melalui buku filosofi teras ini dan ini yang membuat buku ini menjadi populer adalah buku ini ditulis dengan sangat mudah untuk dipahami banyak contoh-contoh yang real konkret dan yang menarik adalah di bagian akhir Handi kemudian memberikan kepada kita ide-ide praktis bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pelaku dari filosofi story so itu yang menarik nah semoga inti sari dari buku filosofi story ini dan kaitannya dengan kecerdasan emosional membuat kita jadi mengerti bahwa benar buku ini sebenarnya juga menginspirasi pemikiran-pemikiran di dalam kecerdasan emosional so kalau boleh kita simpulkan ada tiga disiplin penting yang harus kita lakukan untuk mulai menghidupi filosofi story ini pertama-tama adalah the discipline of desire filosofi story mengajarkan bahwa kita mungkin tidak bisa memiliki apa yang kita inginkan tetapi kita bisa belajar untuk menghargai apa yang kita miliki apa yang kita punya yang kedua adalah the discipline of action bagaimana kita belajar untuk menyikapi bertindak dalam hal-hal yang masih bisa kita kerjakan dalam hal yang masih kita bisa lakukan jadi tidak selalu segala sesuatu di luar kendali kita jadi yang terakhir adalah the discipline of judgment bagaimana caranya kita menilai bagaimana caranya kita memaknai sebuah peristiwa sebuah kejadian jadi kita melatih kita bisa melihat sesuatu secara hitam atau kita bisa melihat sesuatu dengan putih dan itu adalah bagian dari pilihan cara kita memberikan interpretasi well semoga intis hari ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga buat kita dan yuk mari kita praktekkan filosofi story ini dan dengan demikian kita juga menjadi lebih cerdas emosi dari saya Antonio Diomartin be emotionally intelligent kejadian Terima kasih.